Intro Kita beri kesempatan kepada Tim ACX Tim Raja Wali Tim ACT Dan juga Para pemain MBC Dan PS Kemudian yang berikut Juga kami persilakan Para juara dari Lobangan Bola Voli Yaitu Kenaman Peot Kenaman Global Kenaman Kontak Jodoh Dan Kenaman Purus Dalot Kami persilakan Untuk berdiri Di depan Panggung Panitia Atau yang mewakili Kemudian Kenaman Global Atau yang mewakili Lalu kemudian Kenaman Kontak Jodoh Atau yang mewakili Dan Kenaman Purus Dalot Baik Baik sekali lagi kami undang Kenaman Putri Piot sudah ada Yang mewakili Kenaman Global Sudah ada Kenaman Kontak Jodoh Kalau bisa Diwakili Mungkin Acara penutup Sekaligus Pengumuman Kejuaraan dan Penyerahan hadiah Turnamen Sepak Bola dan Bola Voli Tingkat Paroki Santu Pius Kesepuluh Mukun Tahun 2022 Kita mulai Laborat Ketua Panitia Ya Baik Terima kasih kepada Pak Arnold Yang sudah memberikan Waktu dan tempat Kepada saya Selaku Ketua Pelaksana Selamat sore Dan salam olahraga Selamat Ya Sekali lagi Selamat sore Selamat Terima kasih Yang saya hormati Bapak Pastor Paroki Mukun Bapak Jamat Kota Kumpa Utara Atau yang Mbak Kili Bapak Ketua DPRD Kabupaten Manggara Timur Bersama anggota Pak Tarsan Bapak Kapolsek Kepala Lengga Dan anggota Bapak Koramil Dan anggota Serta Babinsah Bapak Ketua PSSI Dan Koni Kabupaten Manggara Timur Bapak Kepala Puskes Mas Mukun Dan jajaran Bapak Kepala Desa Golomeni Kepala Desa Mokel Kepala Desa Renam Beling Dan Kepala Desa Golomero Tim Basit Bola Kaki Dan Bola Foli Para Sponsor Dan Donator Para Toko Adat Teman-Teman Panitia Ke-64 Kesebelasan Dan Ke-32 Ke-6an Dan seluruh Pencinta Olahraga Penonton Sporter Serta Kita Semua Yang Hadir Saat Ini Yang Saya Banggakan Dalam Suasana Syukur Karena Berkat Tuhan Melimpah Serta Berkat Pasca Yang Menguatkan Kita Untuk Merayakan Kebangkitan Tuhan Melalui Segala Jenis Kegiatan Termasuk Kegiatan Yang Sama Kita Jalani Hingga Hari Ini Pada Saat Ini Kita Berada Di Puncak Kegiatan Kita Sejak Awal Kegiatan Ini Saya Merasa Bahwa Kekuatan Kita Adalah Penyertaan Tuhan Yang Bangkit Kerjasama Dan Kerja Keras Kita Dalam Suasana Persaudaraan Dalam Kapasitas Sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Turnamen Ini Saya Menyampaikan Laporan Umum Kegiatan Turnamen Pekan Suci Santu Pius Ke-10 Mukun Tahun 2022 Sebagai Berikut Pertama Kegiatan Ini Berlangsung Selama 32 Hari Sejak Persiapan Dengan Jumlah Kesebelasan 64 Tim Dari 6 Kecamatan Dan Jumlah Kenaman 31 Tim Berikut Saya Bacakan Penghargaan Kejuaraan Turnamen Ini Yang Pertama Bola Kaki Juara 1 Bola Kaki Mendapat Piala Dan Uang Pembinaan Sejumlah 5 Juta Rupiah Juara 2 Mendapat Piala Dan Uang Pembinaan Sejumlah 4 Juta Rupiah Juara 3 Mendapat Piala Dan Uang Pembinaan Sejumlah 3 Juta Rupiah Juara Juara 1 Mendapat Uang Pembinaan Sejumlah 2 Juta Rupiah Ya Mohon tenang ya Bola Boli Putri Juara 1 Mendapat Piala Dan Uang Pembinaan Sejumlah 2 Juta Rupiah Juara 2 Mendapat Piala Dan Uang Pembinaan Sejumlah 1 Juta 300 Rupiah Juara 3 Mendapat Piala Dan Uang Pembinaan Sejumlah 1 Juta Rupiah Juara Mereka 1 Mendapat Uang Pembinaan Sejumlah 800 Rupiah Demikian laporan umum Kegiatan turnamen Pekan Suci Santu Pius Ke 10 Mukun Sebagai ketua pelaksana Turnamen ini Ijinkan saya Menyampaikan Ucapan terima kasih Yang berlimpah Kepada Teman-teman Saya Dalam Kepanitian Kerja keras Dan perjuangan Teman-teman Sangatlah luar biasa Banyak tantangan Yang kita hadapi Namun Berkat kerjasama Kekompakan Dan kerja keras Tanpa pamri Akhirnya Kita berada Di titik ini Pada sore hari ini Hal yang paling Dibanggakan Adalah Pembinaan Generasi muda kita Dalam olahraga Serta Pengembangan Bakat Dan minat Anak-anak kita Di parokimukun Anak-anak SD ECP SMA Akan belajar Banyak hal positif Dari kegiatan ini Pertandingan ini Bukan soal Pertaruhan Harga diri Tetapi Lebih sebagai Fun game Atau Hiburan rakyat Yang adalah Umat perokimukun Dalam raka Merajut Dari persaudaraan Di sisi lain Kegiatan ini Dapat Meningkat Perekonomian keluarga Dalam Mengimplementasikan Tahun Pastoral Pariwisata Holistik Kuskupan Ruting Inilah Visi dan misi Panitia Turnamen 2022 Terima kasih Kepada Bapak Pastor Paroki Dan DPP Yang mempercayai Kami Sebagai Panitia Turnamen Pekan Suci Tahun 2022 Berikutnya Ucapan terima kasih Kepada Tim Basit Koni Dan PSSI Kabupaten Manggara Timur Yang dengan setia Memimpin Pertandingan Baik bola kaki Maupun bola poli Mulai sejak Pembukaan Sampai dengan hari ini Masuk pada Final Berikutnya Ucapan terima kasih Kepada pihak Keamanan Bapak Kapolres Kapolsek Dan Ramil Dan seluruh Anggota Polri TNI Pol PP Dan Limas Berikut Terima kasih Terima kasih Kepada Bapak Kepala Pekus Mas Mokun Dan jajarannya Dan pihak Kesehatan Berikutnya Terima kasih Kepada Para Kepala Desa Separoki Mokun Terima kasih Kepada Bapak Bapak Bupati Bapak Bupati Menggarai Timur Bapak Andres Agas Bapak Marsilis Sebagai sponsor Bapak Ponjer DPR Provinsi Bapak Ketua PSSI Provinsi Bapak Ketua DPRD Kabupaten Menggarai Timur Bersama Anggota BPD Capek Mokun Koperasi Sangosai Dan Koperasi Sebasti Sari Terima kasih Kepada SMA Santo Arnolus Mokun Yang sudah Membuka Dan menutup Kegiatan ini Terima kasih Kepada Media Yang mendukung Kegiatan ini Dengan Berita Dan informasi Yang bernuansa Positif Terima kasih Yang berlimpah Untuk Ke 64 Tim Mola Kaki 31 Tim Mola Poli Para Manager Ovisial Dan seluruh Penonton Supporter Yang setia Mendukung Dan selalu Menjaga Keterkiraan Kegiatan ini Akhirnya Saya juga Harus berani Dan dengan Rendah hati Mengatakan Bahwa kami Panitia Tak luput Dari kekurangan Dan kekeliruan Dalam Melaksanakan Tanggungjawab Yang Diberikan Perogimukun Kepada kami Untuk itu Dengan pendahati pula Kami mohon maaf Untuk Ketidaksempurnaan Dalam Kegiatan ini Baik Kepada seluruh Pemain Ovisial Undangan Dan Terutama Kepada seluruh Penonton Dalam Turnamen Ini Mukun Adalah Surgaku Surgamu 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 Bersama Marilah kita Selangkah Lebih maju Menuju Mukun Yang menjadi Tempat Yang damai Indah Menyenangkan Bagi Siapapun Selamat Sore Dan Terima kasih Sekali lagi Mari kita Berikan Tepuk tangan Untuk beliau Berikut Sambutan Bapak Pastor Parokimukin Waktu dan tempat Kami berikan Kepada rumah Baik Selamat Sore Untuk kita Semua Pertama Saya ajak Mari kita Bertepuk tangan Kita sudah Sukses Menyelenggarakan Sebuah Turnamen Besar Di Parokimukun Dan Saya katakan Kita semua Sukses Karena itu Saya tidak Berpanjang Kata Saya ucapkan Terima kasih Kepada Seluruh Panicia Yang sudah Menyelenggarakan Bekerja keras Menyukseskan Turnamen ini Dan semua Yang sudah Mendukung Mulai dari Bupati Ketua DPR Paranggota DPR Baik Provinsi Maupun Kabupaten Sponsor Pihak Keamanan Teman-teman Polisi Tentara Pol PP Linmas Dan seluruh Penonton Tentu Ini sebuah Momen emas Disamping Kita mengisi Dan itu Memberi Hiburan Ini menjadi Ajang Tali Siraturami Antara kita Kita boleh Bersaudara Dalam Olahraga Tentu Masih banyak Kekurangan Kita akan Evaluasi Bersama Sehingga Kedepan Akan Lebih Baik Tapi satu Yang luar biasa 64 Kesebelasan Dan 31 Dekanaman Sudah Mengisi Hari-hari Kita Selama Hampir Satu bulan Ini Memberi Hiburan Yang sangat Sehat Dan Sangat Positif Mohon Maaf Untuk Semua Kekurangan Kita Akan Perbaiki Di Hari-hari Mendatang Mukun Maju Terus Untuk Kita Semua Sekali Lagi Saya Ucapkan Selamat Terima kasih Banyak Kita Sudah Sukses Oke Sekian Terima Baik Terima kasih Kepada Romo Berikut Sabutan Dari Bapak Marsilis Sebagai Sponsor Pertandingan Waktu dan Tempat Kami Berikan Selamat Selamat sore Selamat sore Semua Selamat sore Coba Nyanyi dulu Nyanyi Mukun Surga Kisola Api Pencuci Warana Warana Api Neraka Itu Mimpi Saya Itu Mimpi Saya Ketika Saya Masih Kecil Tempat Ini Kalau Makan Suci Dari Hari Minggu Sengsara Sampai Selesai Selalu Main Bola Dan Ini Awal Yang Baik Terima Kasih Untuk Panitia Terima Kasih Untuk Bupati Terima Kasih Untuk Petua Dewan Dan Polisi Tentara Dan Semua Kita Semua Ini Keberhasilan Kita Semua Untuk Turnamen Ini Dan Saya Bangga Dengan Pemain Pemain Bisa Kerepai Bisa Sportivitas Ini Hal yang Baik Ya Hal yang Baik Mimpi Baik Untuk Tahun Depan Kita Main Lagi Mau Mau Apa Ya Saya Tidak Bicara Banyak Karena Sponsor Mau Bicara Apa Ya Tapi Untuk Bulan Depan Saya Umumkan Untuk Serikani Serikani Menggeri Timur Kita Akan Adakan Yulian Nikah Diborong Voli Hadiahnya Besar Ya Diborong Di Focal Kita Punya Focal Juga Bang Tengkak Bukan Kemarin Ya Saya Mau Menggugah Kita Kemarin Kita Tim 15 Tim Dari Manggarai Timur Tidak Ada Yang Masuk 16 Besar Ya Ini Juga Ajak Saya Kira Kedepan Untuk Olahraga Ya Semoga Dan Nanti Motornya Mukun Karena Saya Tahu Mama-mama Yang Di Luar Sana Mereka Menikmati Hasil Luar Biasa Betul Dini Jualan Betul Dini Ya Itu Mimpi Kita Ada Dampak Ekonomi Untuk Kita Sekitar Kita Untuk Kita Bisa Biaya Anak Sekolah Karena Saya Tahu Ini Kasih Tinggal Kebun Semua Ini Ini Seksit Apa Pak Sekvil Cang Menjawab Ini Ada Apa Padi yang Rusak Di sawah Ya Tapi Tidak Bapak Mukun Selama Satu Bulan Ini Begemar Luar Biasa Tepuk Tangan Untuk Mukun Tepuk Tangan Dan Juga Tepuk Tangan Untuk Tamu Kita Yang Juara Dari Jauh Dari Betting Jawa Saya Kira Itu Saya Terima Terima Kasih Untuk Kita Semua Selamat sore Baik Terima Terima Kasih Kepada Bapak Marcelis Kita Menuju Kesahutan Puncak Sore Ini Kepada Bapak Keputat DPRD Kepatian Menggara Timur Waktu Dan Tempat Kami Berikan Selamat Sore Untuk Kita Semua Mohon Injin Langsung Saja Saya Tidak Menyapa Satu Persatu Pencita Sepak Pola Penonton Pengagum Penikmat Yang Hari Ini Berbahagia Bersama Bergembira Bersama Di Lapangan Mukun Ini Tentu Pertandingan Ini Lapangan Ini Adalah Lapangan Persaudaraan Kita Bertemu Dalam Semangat Yang Sama Yaitu Semangat Bersaudara Dalam Satu Bola Bundar Oleh Karena Itu Yang Menang Hari Ini Mereka Adalah Yang Terbaik Yang Kalah Juga Bukan Berti Bukan Yang Terbaik Mereka Juga Yang Terbaik Tetapi Kemenangan Yang Tertunda Karena Itu Selamat Bagian Jor Satu Yang Jor Dua Dan Yang Belum Kesempatan Untuk Mendapatkan Piala Piala Ini Adalah Piala Kita Semua Piala Kekeluargaan Piala Persaudaraan Jujur Saja Tadi Malam Ya Saya Di Benten Jawa Tadi Pagi Jam Delapan Dari Benten Jawa Terus Ke Lapangan Mukun Karena Saya Juga Penikmat Pengagum Juga Pemain Bola Yang Ya Memang Dulu Tapi Sekarang Penikmat Dan Juga Penonton Setia Karena Itu Saya Mengucapkan Selamat Bagi Yang Jor Satu Selamat Juga Bagi Yang Juara Dua Ini Semua Adalah Peristiwa Kemenangan Bagi Yang Menang Peristiwa Kemenangan Yang Tertunda Bagi Yang Belum Dapat Kesempatan Sekali Lagi Selamat Sore Untuk Kita Semua Salam Olahraga Salam Persaudaraan Salam Sehat Tetapi Permintaan Saya Lapangan Ini Jujur Saya Agak Baju Baju Ijo Biru Tadi Tapi Jor Satu Jor Dua Juga Hampir Se 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 Varna Dengan Saya Tetapi Lapangannya Supaya Lebih Hijau Dan Agak Biru Supaya Setelah Setelah Ini Tanam Rumput Sehingga Nampak Dia Punya Kehijauannya Sekali Lagi Terima Kasih Dan Selamat Sore Oke Baik Hijau Itu Lama Paharapan Jadi Oleh Karena Itu Kepada Bapak Marsilis Mungkin Tahun Depan Ya Lapangan Ini Tolong Dihijaukan Baik Kita Beralih Ke Pengumuman Kejuaraan Dan Pembagian Hadiah Yang Pertama Kejuaraan Kejuaraan Voli Putri Juara Juara Harapan Harapan Satu Diraih Oleh Kenaman Purus Dalo Mari kita Berikan Tempat Tangan Untuk Kenaman Purus Dalo Jodoh Kami Persilahkan Untuk Yang Memakilinya Ambil Satu Langkah Di Depan Garis Oke Disitu Kemudian Juara Tiga Kenaman Kontak Kontak Jodoh Kemudian Juara yang Kedua Kenaman Global Dan Yang Menjadi The Champion Dari Voli Putri Kita Sambut Kenaman Putri Bell Baik Untuk Menyerahkan Profi Dan juga Hadiah Yang Pertama Untuk Juara Harapan Satu Kenaman Purus Dalo Kepada Bapak Ketua Dewan Paroki Kami Persilahkan Juara Harapan Satu Atau Juara Empat Mendapatkan Uang Pembinaan Sebagaimana Yang Dikatakan Oleh Ketua Panitia Dari Delapan Ratus Ribu Rupiah Jangan Lihat Hadianya Ingat Ini Adalah Turnamen Pasca Yang Berikut Juara Tiga Kenaman Kontak Jodoh Yang Menyerahkan Trupi Dan juga Uang Peminan Kami Minta dengan Hormat Bapak Tarsan Talus Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur Ini Dapat Jodoh Diko Ini Jodoh Dapat Suara Dua Kenaman Filiputri Diraih Oleh Kenaman Global Dan juga Uang Peminan Dengan Hormat Kami Minta Bapak Kapolsek Wailangga Jodoh Menjadi Juara Satu Dari Turnamen Soliputri Ini Adalah Kenaman Putri Pion Dengan Rendah Hati Kami Minta Romo Pastor Paruki Untuk Menyerahkan Tropi Dan juga Hadiah Kemudian Kita Beralih Ke Pengumuman Kejuaraan Bola Sepot Sukses Bintang MBC Dertati Kami Mohon Kesedihan Dari Bapak Ketua Panitia Turnamen Untuk Menyerahkan Uang Pembinaan Sebesar 2 juta Rupiah Panitia Juga Bersimpati Dan Empati Kepada Saudara Kita Kemarin Dari Pemain Bintang MBC Yang Insya Allah Jadi Ada Perkembangan Baik Di Rumah Sakit Borong Doa Kami Semua Semoga Beliau Cepat Sembuh Juara Tiga ACT FC Dengar Hati Kami Mohon Kesedihan Untuk Memberikan Piala Dan juga Uang Peminan Bapak Dan Ramil Orong Atau Yang Mewakili Pari Bhai Sanan Pabalik Kisada Patel 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 Raja Wali satu kami mohon kesedihan dari Bapak Marsilis Sarimin untuk memberikan trofi dan juga uang pembinaan yang berikut The Real Champions untuk turnamen bola sepak dalam rangka merayakan dan Hari Raya Pasca tingkat parokimukun tahun 2022 kita sebut ACI Pulau Tuka kami mohon kesedihan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Anggara Timur untuk menyerahkan trofi dan juga uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah saya mohon untuk para pemain dari ACI Pulau Tuka untuk berdiri semua depan sini tolong tolong para pemain ACI para pemain ACI disini dulu para pemain ACI dengan pindah hati para pemain ACI para pemain ACI untuk foto disini terima kasih terima kasih terima kasih Anda sudah menyaksikan tayangan video dari channel YouTube GPR News untuk edisi hari ini saya berharap Anda dapat menekan tombol subscribe di channel YouTube ini agar Anda selalu mendapatkan notifikasi informasi dan berita menarik lainnya di channel YouTube GPR News salam